. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri menyampaikan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 kepada DPRD Kabupaten, di ruang rapat DPRD Kabupaten HSS Selasa, 13 September 2022. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fahmi didampingi Wakil Ketua Haji Muhammad Kusasi. Dalam penyampaiannya, Bupati HSS mengatakan tema pembangunan RKPD tahun 2023 sesuai dengan RPJM DK Bupaten HSS 2018 hingga tahun 2023 yakni, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Hari ini kami terima kasih dulu kepada Pak Ketua dan Dewan semua yang mengagendakan penyampaian RAPBD tahun 2023 selain dengan aturan minggu kedua, misalnya alhamdulillah lebih awal. Ini sampaikan, nanti akan dibahas bersama oleh BPRD dengan perangkat daerah. Mudah-mudahan pada waktunya akan kita sepakati bersama menjadi RPJM DK tahun 2023. Yang pilih terakhir ya di periode kami, tahun Tasa Bakti 2018-2023. Mudah-mudahan pembahasan bisa berjalan dengan lancar, misalnya secara angka ada penurunan nih, tapi di selan-selan ini mudah-mudahan ada peningkatan lagi dari transport pusat. Tim Liputan HSS TV melaporkan